Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak cat GPT sama OpenAI sudah mendapatkan respon dari Google seperti berita yang lu baca ini baru tiga menit yang lalu Google manajemen has repotli isu kotor item might the rising popularity of the cat GPT jadi Google itu sudah merasa terancam dengan populer kepopulerannya dari cat GPT ini karena setelah dia rilis lima hari itu penggunanya menurut bisnis Insider itu sebanyak di 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan cat GPT dengan kondisi seperti itu Google kayaknya merasa terancam karena kalau dibiarkan aja sebanyak 80 persan 81 persen nanti bisnis iklan dari Google search itu bisa terganggu sama cat GPT jadi yang mungkin para pemasang iklan itu bahkan lari nanti ke OpenAI jadi Google mulai-mulai agak panik dia mengumpulin semua semua expertnya dia untuk mungkin ya mungkin kedepan kita akan melihat cat GPT ala dari Google itu di sebenarnya pun punya alaman namanya Lambda cuma enggak nggak rilis-rilis dan mungkin sekarang setelah cat GPT ini keluar dia mau mempercepat kali ya jadi mungkin kedepan kita akan lihat banyak sekali tools-tools atau web-web yang gratisan untuk AI karena the visual atau mungkin masa depan kita semuanya di dunia digital itu adanya di OpenAI atau di AI karena itu dia juga kemarin Google ya dari Twitternya sendiri Google itu dia ngajak lu semua orang untuk berkolaborasi untuk ngebangun atau dia ngebut dia bikin project namanya project relate atau untuk lu nyumbang suara jadi nanti lu bikin ada 500 kata nanti lu tinggal rekam suara lu dan lu kirim ke project relate-nya punya Google dia kasih namanya itu kayak gitu tapi dia disini masih malu-malu dibilangnya mesin learning jadi nggak mau ngomongin AI kalau ini ya untuk project relate tanggal 21 kemarin udah dirilis nanti mungkin lu selain project relate nanti mungkin ada lambdanya juga nanti akan muncul lagi datang 2023 kayaknya bakal sengit banget persaingan tapi hari ini kita mau ngomongin bukan yang ini ya karena emang nanti masa depan kita tuh adalah di AI kita sebagai blogger juga gua mempermudah lu deh ya kita bagaimana cara cara membuat artikel menggunakan YouTube dengan cat GPT kalau yang konvensional tuh bisa kan kita transkripnya begini ya so transkrip game kita hilangin time-time-time-time nya dulu bisa kayak gini kan lo copy terus lu masukkan kedalam ya rewrite spinner segala macam baru artikel jadikan nah kalau dengan Open GPT Aik enggak gitu kita menggunakan extension Chrome namanya YouTube summary with cat GPT ente langsung klik aja install kita coba ya itu Chrome extension Oke sabar ini udah muncul kita coba saja ngapain sih kita pin dulu yang tadi kita pin biar dia muncul Oke habis itu kita refresh nah ini kan sudah kita refresh dia muncul kalau yang konvensionalnya kayak begini bentuknya beda ya oke beda dan disini ada Open GPT akhirnya kita mencoba dulu habis itu klik Open eh cat GPT kayak gini ini kit paste aja video summary ini bahasa eh ini kalau gua enter dia pasti bahasa Inggris nih kita coba aja lihat ya kan dalam bahasa Inggris kan si kampret kan kita kasih perintah dia ke bahasa Indonesia video summary in bahasa Indonesia itu klik enter kita minta dia ke dalam bahasa Indonesia sabar dalam video ini penutup menyebutkan beberapa cara untuk mendapatkan lebih banyak likes di Instagram salah satu caranya adalah dengan membuat konten berkualitas tinggi yang menarik dan sesuai dengan audiens yang ingin anda tercapai luar biasa mendapat artikelnya kalau kayak gini ada pendek-pendek karena kalau diturusin terpanjang dia bisa error network kan karena dia pendek ini kita minta continue lagi untuk supaya dia ngelanjutin summary-nya itu atau kita atau kita minta Open chat GPT ini untuk melanjutkan rangkumannya ente kasih perintah selain itu anda juga dapat menggunakan teknik seperti menambahkan pertanyaan pada caption postingan atau untuk meningkatkan interaksi dengan audiens anda menggunakan tanda baca dan emoticon bla 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 keren banget artikelnya atau kalau mau lanjutin lagi sama lagi itu tinggal continue continue in bahasa-bahasa Indonesia kalau misalnya lukum masa kurang sudah dapat masa iklan di depan audiens yang dapat sesuai dengan tujuan yang anda inginkan yang anda capek seperti meningkatkan likes meningkatkan jumlah follower atau melalui lanjutin terus sampai selesai kalau sudah selesai oke nanti sekarang abis itu kita tinggal nyari judul kan untuk judul kita ketik aja sini buat judul artikel buat judul artikel ini judul untuk tadi hasil rangkuman video yang di atas itu loh ini masih masih satu satu kesatuan ini tahunnya ini masih satu kesatuan dari mana dari sini nih karena kalau ada yang baru nanti disini nyucat lagi ada yang baru dia jadi masih satu kesatuan dengan resume video kita itu kan sekarang tinggal kita cek aja ke Google apakah ini judul sudah banyak yang pakai atau tidak oke kayak gitu itu sekarang kita cek pakai all in title all in title eh title titik 2 kasih tanda kutip terus di belakangnya juga kasih tanda kutip oke enter no one nggak ada yang pakai judul 10 tips dan trik ampuh untuk meningkatkan ini untuk meningkatkan likes di Instagram ini judul dan isinya artikelnya dapat dari sini rangkuman dari sini video ini lo bisa lakukan itu bisa lu cari video-video yang memang lagi lagi apa lagi happening atau lagi banyak lagi banyak viewernya Nah tapi kalau gue bukan itu kalau gue gue cari video yang ke ranking di YouTube search karena yang ke ranking di YouTube search itu biasanya ke ranking juga di Google search ya lu cari video yang ke ranking misalnya lu cari keyword apa deh lu cari yang ke ranking karena kalau dia ke ranking di sini di YouTube search di Google search ranking yang ke ranking di sini ke ranking juga di dimana di Google search itu yang lu jadi artikel lu dapat harta karun cuma-cuma men nah bagusnya lagi bagusnya lagi kalau lu nyari video yang mau lu bikin rangkuman rangkuman seperti itu cari yang ada iklannya ini kan ada iklan nih berarti ada CPC lu jangan gini lu cek videonya di YouTube search kalau dia nggak muncul iklan di atas berarti itu nggak ada CPC nya ini bener-bener kalau lu nggak punya tools ya nggak punya alat untuk ngeliat itu ada CPC nya penggasi nah caranya seperti ini lu cek aja judulnya muncul ga iklan kalau muncul iklan generate apalagi di posisi pertama ambil jadi artikel buat lu banyak banget banyak banget di YouTube bahan yang bisa lu ambil mau lebih jadi di bahasa Inggris mau jadi di bahasa Perancis Jerman Hongkong Jepang Korea ya jadi solusi untuk ngebikin blok bule sekarang lu sudah punya cara yang paling gampang banget tinggal video video masukkan Open GPT selesai berikut judulnya lu dapat kayak bakal berantakan banget ini masa depan gue cukupin materi gue sampai sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama guindraksuma peace and out